Bagaimana sembahyang Jawa? Bagaimana doanya? Bagaimana mantranya? Jawa mengenal sembahyang. Bukan sholat. Karena sholat itu bukan ajaran Jawa. Tetapi sholat dan sembahyang ini adalah sama-sama ritus. Di video kita yang lain sudah kita sampaikan. Sholat ini ritual. Orang Kristen melakukan di gereja. Ini ritual. Orang Buddha kewiara, orang Hindu kepura. Ini adalah ritual. Rahayu. Dari Mas Agus atau Mas Akela. Sebenarnya kita mau ke sini. Itu sekitar tiga bulan yang lalu. Tetapi karena sesuatu hal. Akhirnya kita tunda akhir April ini. Nah setelah itu kita sampaikan pada teman-teman, pada anggota kita yang rumahnya di Tangerang. Barangkali berkenan untuk ketemu, untuk ngobrol, untuk diskusi. Termasuk saat ini kita mencoba rekaman untuk membuat konten. Tadi siang kita sudah terima kasih. Ada Mbak Kopi, ada Pak Sutomo. Sementara kalau Mas Guritno masih mudik saat ini di Magetan. Nah, sebelum kita akan nanti ngobrol santai dengan teman-teman kita yang ada di Tangerang ini. Ini kita beri terima kasih sekali kepada Tuan Rumah Mas Agus atau Mas Akela ini. Kita diundang ke sini, kita diberi banyak ilmu di sini. Sudah dapat ilmu gratis, dapat makan gratis, tidur gratis, soalnya serba gratis di sini. Semoga anugerah semesta akan tersuruhkan untuk kita semua, khususnya pada Mas Agus dan Mbak Anjani yang mengundang kita kemari. Ini di tempatnya namanya, ini nanti Mas Puji Admin bisa syuting itu. Apa? Tristan Energy Garis Mering Tristan Healing. Apa itu Tristan Energy atau Kristal Healing? Nah, ini kalau yang ngomong saya belum tentu benar gitu loh. Nah, ini kita meminta yang bersangkuntan untuk menjelaskan. Silahkan Mas. Selamat malam. Terima kasih Mas Utremo. Sudah jauh-jauh datang dari Malang. Di sini kita Tristan Energy dan Kristal Healing. Kita menggunakan healing secara energi. Energi yang digunakan berbagai macam, termasuk Reiki, Shambhala, maupun dari energi kristal. Tujuannya adalah untuk meng-healing secara kesehatan, kesadaran, maupun hal-hal lain yang ada hubungan dengan energi atau mungkin sederhananya disebut bioenergi, energi kehidupan dari manusia. Treatment yang dilakukan adalah menggunakan kristal umumnya yang dengan jenis-jenis khusus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dari pasien. Untuk detailnya, mungkin bisa nanti melihat di Instagram apa dan bagaimana mengenai kristal healing tersebut. Mungkin saya rasa secara singkat saya sampaikan demikian saja. Saya kembalikan ke Mas Sutrimo. Terima kasih. Terima kasih Mas Agus atau Mas Adilang. Nah, para pemirsa, itu tadi apa yang disampaikan oleh Mas Agus tentang Tristan Energy atau healing atau Tristan Kristal Healing. Nah, tentunya tidak lengkap kalau kita juga ingin tahu apa yang dirasakan bagaimana testimoni orang yang sudah di-healing. Karena tadi yang di-healing itu ada beberapa orang. Ada Mas Puji, kameramen kita, ada Mas Anton, dan ini ada Pak Sulistio. Nah, ini sebelum kita melangkah tentang kita ngobrol santai tentang apa yang ingin kita bahas hari ini, nah, ini saya ingin tahu ini bagaimana testimoni Mas Sulistio. Tadi apa yang dirasakan dan bagaimana tentang waktu tadi ikut healing tadi. Silahkan. Rahayu, rahayu. Rahayu. Tadi setelah saya di-healing tadi ya, atau seperti di-treatment lah, ibaratnya gitu ya, itu badan saya itu seperti bergetar ya. Bergetar ya. Ya, apa namanya, kemudian dibukakan cakra-cakra gitu ya. Jadi, untuk ke depannya nanti supaya saya sendiri juga kalau bermeditasi atau bersamadi itu tentunya lebih mendapatkan sesuatu yang yang kita inginkan itu biar lebih mantep gitu ya untuk apa namanya, menemukan sesuatu yang selama ini yang belum pernah kita dapatkan gitu. Mungkin gitu gitu aja, Romo. Ya, terima kasih. Rahayu, rahayu. Nah, ini biar Mas Anton ini bagaimana ini tadi? Waktu setelah di-healing rasanya bagaimana, terus setelah di-treatment bagaimana yang dirasakan ini? Rahayu, Romo. Ya, rahayu, Mas Anton. Selama ada healing yang saya rasakan hampir sama kayak Mas Sumis Tiong. Ada getara. Mungkin ada sedikit aura terbuka. Antara cakra. Semua cakra ya satu sampai tujuh. Mungkin itu aja. Kalau sekarang rasanya gimana, Mas Anton? Tadi Mas Anton kan di-treatment kan tiga kali, kalau nggak salah ya. Pagi tadi, di dalam sini, setelah itu di sini tadi yang di kristal kotak sama pirami, kalau Pak Mas kan cuma di sini aja dua kali yang di-treatment gimana tadi? Ya, itu. Ada kayak kebuka aura itu aja. Untuk yang di- yang di- yang di- persegi empat lah itu. Itu kan fokusnya kepada materi. Ya, ada gambaran lah. Ada penyemangat hidup. Untuk yang prisma juga gitu. Ada energi yang masuk untuk penetralan. Ya, itu aja Roma. Terima kasih, Mas Anton. Oh, Inji. Silahkan, Mas. Adila. Ya, karena ini energi healing, energi itu tidak kelihatan. Bukan seperti kita makan obat atau seperti kita disuntik. Jadi, prosesnya itu tidak langsung. Karena dia harus diserap oleh tubuh fisik dan berproses. Dan energi healing ini sebenarnya lebih ke arah yang utama tujuan adalah psikologi, kesadaran. jadi proses ini memang tidak berlangsung secara instan. Karena itu harus berproses secara bertahap untuk masuk kepada kesadaran dan kepada tubuh fisik kita. Yang tadi disebut cakra itu salah satu bagian dari tubuh kita yang menerima energi, keluar masuk energi di situ gerbangnya sebenarnya tujuh cakra itu. Mungkin itu. Terima kasih, Mas. Bagus. Nah, para pemerintah demikian tadi. Sekilas tentang Tristan Energy Healing atau Tristan Kristal Healing. Nah, ketika tadi kita waktu ngobrol-ngobrol waktu belum rekaman, kita menceritakan ada sebuah keprihatinan bagaimana para pejuang atau penggiat budaya Nusantara, khususnya budaya Jawa ini seperti masih centang perenak. Belum ada sebuah rasa kebersamaan. Bahkan kadang-kadang centang perenak tadi bahkan sampai mengarah pada konflik. Bahkan sampai saling gugat. Ini kan memprihatinkan. Nah, ini tentunya kita hari ini kita akan mencoba ngobrol santai tentang hal itu mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan kepada kita semua khususnya para penggiat atau pencinta budaya Nusantara entah itu Jawa, Batak, Dayak, Sasak, dan lain sebagainya. Karena konflik ini saya lihat juga tidak hanya di para penggiat budaya Jawa saja. Ketika saya keliling Nusantara, ini saya juga menemukan konflik-konflik di tempat lain yang serupa. Nah, kalau ini terus-menerus terjadi, tentunya kapan kita bangkit? Kapan kita berjuang supaya bangsa ini kembali jaya, kembali maju? Kalau kita selalu tenaga kita habis untuk berkonflik antar kita sendiri. Nah, karena ide ini tadi yang punya ide adalah Mas Suprianto. Kita harapkan Mas Suprianto untuk kondotakon. Silahkan, Mas Suprianto. Rahayu Saya sebenarnya juga jadi bingung mau ngomong apa karena pengalaman saya tentang kebudayaan Jawa khususnya juga tidak begitu banyak. Tapi setelah saya perhatikan konflik budaya Jawa ini sebenarnya terutama yang sekarang aliran kepercayaan atau organisasi memang tidak kelihatan secara seperti agama-agama yang lain kelihatan di medsos di apa tapi kalau Jawa itu sepertinya kayaknya main belakang istilahnya kelihatannya halus tapi malah mau gimana ya kita sendiri ngelihat perkembangan kalau orang Bali contohnya kalau orang Bali dimanapun berada entah di Bali atau di Sumatera atau di Daraman persatuannya luar biasa ada satu bermasalah yang lain pasti ikut mengatasi masalah berbeda dengan orang Jawa orang Jawa itu ibaratnya kepentingan yang pokoknya masing-masing bicara kepentingan sendiri kasarannya bodoh amat orang lain yang penting saya dapat untung yang penting saya dapat hidup enak orang lain tidak masalah itulah kekurangan orang Jawa jadi dibutuhkan seorang maksudnya seorang tokoh yang bisa menyelami lah menyelami masing-masing ego dari kelompok-kelompok saya katakan kelompok lah emang karena berkelompok gitu yang merasa lebih tinggi dari yang lainnya gitu tapi itu ya harus harus mendalami sifat-sifat orang Jawa itu gimana lembut tapi susah untuk bersatu iya terima kasih gitu aja mas Suprianto lanjut ke mas Solistion sebelum sekarang yang mudah ini mas Tommy silahkan tentang bahasan kita tadi apa ingin unek-unek apa atau pertanyaan apa yang ditanyakan mas Tommy ini rahayu kalau saya kan saya perkenalkan dulu nama saya Tommy tinggal di Jakarta saya tahu budaya Jawa itu baru belakangan ini aja setelah saya cermati di kebudayaan banyak yang berlebat juga sih cuman kalau saya juga jujur literasi saya minim jadi saya masih banyak belajar kepada Sepuh Promo jadi kadang juga saya juga menemukan perbedaan itu cuman saya gak ambil pusing karena saya emang tujuannya mau belajar jadi memperdalam tentang apa ya bangsa nusantara gitu jadi emang kalau saya cermatin tuh bangsa kita tuh lupa jati dirinya jadi sampai bahasa yang sendiri tuh juga gak tahu makanya setelah saya cermati saya sendiri juga lupa ya kan malah apal bahasa lain bahasa sendiri gak apal setelah ditelusuri dipelajarin ternyata emang sejarah kita tuh banyak yang hilang setiap saya berdiskusi selalu yang dipertanyakan tuh prasasti iya prasastinya mana prasastinya mana iya karena literasi saya minim jadi ya saya gak bisa apa namanya menjelaskan menjelaskan iya tapi tetap saya pelan-pelan iya gitu ya sih iya terima kasih mas Tommy mas Anton rayu yang udah sampaikan mas Anton rayu iya rayu tadi kan ngobrol-ngobrol sama Pak Suprino Supriyo Suprianto Suprianto iya kan kan tanya antara Jawa murni iya itu yang gimana iya ini mohon penjelasannya Romo iya terima kasih mas Anton Mas Sultia belum ada yang mau ditanyakan ada cara silahkan oke rahayu rayu rayu sagung kemati pertanyaan pertanyaan saya ini tersendiri Romo jadi tidak menyangkut dari mas ini dari situ pertanyaan saya bagaimana caranya orang Jawa atau khususnya kita kita sendiri cara melakukan untuk sembahyang Jawa itu mantra caranya itu bagaimana dan tata caranya itu seperti apa mungkin gitu aja Romo terima kasih mas seles nah para pemeriksa untuk menanggapi Mas Suprianto yang menceritakan bagaimana orang-orang Jawa yang mudah berkonflik katanya halus tapi sulit apa gampang konflik katanya ceritanya Mas Suprianto tadi kalau Mas Tommy kalau backgroundnya Mas Suprianto ini adalah kebetulan satu kampung dengan saya seraget kalau istrinya Puja Kesuma putra Jawa kelahiran Sumatera dari Lampung kalau Mas Tommy ini ini putra Jawa orang tua darin Jombang tapi lahir dan besar di Jakarta Mas Tommy berpikiran ya memang kadang-kadang ada perdebatan ada perbedaan tapi gak ambil pusing karena saya ingin belajar katanya ini sebelum saya menjawab yang ditanyakan Mas Sulisya sama Mas Anton ini hampir serupa nah orang Jawa yang masih mudah berkonflik berarti dia belum Jawa dia ya dia suku Jawa tapi dia belum Jawa karena makna Jawa itu sendiri ini sebenarnya bukan sukuisme bukan teritorial Jawa itu value Jawa itu nilai para pemirsa barangkali bisa menyemak kembali video kita awal jadi ketika kita memulai channel youtube Rakat Prasojo ini tahun 2020 itu yang kita tampilkan pertama adalah what is Jawa ini karena ilmu dasar siapapun yang ingin belajar tentang Jawa harus simak ini what is Jawa apa itu Jawa saya tidak akan mengulas itu lebih dalam tapi kita perlu untuk kesinambungan menjawab pertanyaan Mas Suprianto dan Mas Tommy ini saya cuplik sedikit what is Jawa apa itu Jawa Jawa itu dibagi tiga hal besar yang pertama adalah spirit of Jawa yang kedua adalah Javanese culture Javanese culture itu sendiri dipilah itu menjadi lima bahasa dan sastra adat dan tradisi seni yang nomor empat jaga-rega yang nomor lima adalah falsafah dan spiritual sama-sama bicara spirit yang pertama adalah spirit of Jawa yang di Javanese culture kita bicara tentang falsafah dan spiritual karena ketika nanti bicara falsafah pada spiritual ini terkait dengan spiritual culture spiritual culture adalah tadi Mas Subrianto mengatakan semacam aliran kepercayaan atau pengayat termasuk mohon maaf agama-agama itu termasuk spiritual culture budaya spiritual tapi belum bicara tentang spiritualnya spirit of Jawa tadi ini sesuatu yang berbeda sehingga kalau kita bicara ilmu budaya agama itu bagian dari budaya kenapa karena agama itu budaya manusia pemikiran hasil perenungan tentang nilai-nilai kebijaksanaan tentang wisdom karena tidak ada ceritanya agama itu jatuh dari langit gedebok itu tidak ada semua hasil pemikiran manusia para para pemerintah bisa menyimak video kita yang berjudul agama langit versus agama bumi walaupun orang mengaku agamanya agama langit sekalipun juga tidak mungkin agama itu jatuh dari langit getebuk itu tidak mungkin hasil pemikiran manusia nah perkara manusia tadi mengaku dirinya putusan Tuhan dia tidak mengaku putusan Tuhan tapi tetap hasil pemikiran dia hasil perenungan perenungan dia sehingga hampir semua agama itu merupakan ajaran lokal kenapa karena nama Tuhannya nama lokal ajarannya memakai bahasa lokal dimana sang pemilik ide ini berasal ritus-ritusnya terkait dengan budaya lokal sehingga semua agama ajaran lokal bahkan tercatat di dunia saat ini ada 4200 agama ada 2500 Tuhan bahkan ketika kita bicara secara keilmuan Tuhan itu sebanyak manusia ada di muka bumi ini kalau saat ini manusia ada 8 miliar Tuhan itu 8 miliar karena Tuhan itu merupakan hasil imajinasi dan perspektif manusia hal semacam itu kalau kita tidak jawab tentunya kita mudah konflik kenapa karena manusia-manusia yang memiliki imajinasi dan perspektif tentang aturan kemanusiaan aturan Tuhan yang memiliki perspektif dan imajinasi tentang Tuhan akan merasa imajinasinya paling benar dia merasa imajinasinya paling benar dia merasa imajinasinya paling sempurna agarnya menyalakan imajinasi orang lain bahkan saat ini ada gerakan-gerakan penjajahan perspektif dan imajinasi dari bangsa A itu dipaksakan kepada bangsa X seperti contoh karena terjadi penjajahan bagi yang sadar dia akan mencoba bangkit tapi bagi orang yang tidak sadar dia akan merasa apa? dijajah malah bunga seneng dijajah malah seneng diperbudak malah seneng karena dia tidak sadar karena orang yang mabuk dogma mabuk agama ini tayaya merasa coklat seharusnya bagaimana? ya tentunya harus dihapuskannya penjajahan di muka bumi ini penjajahan dalam bentuk apapun entah itu penjajahan fisikis maupun penjajahan fisik penjajahan fisikis adalah termasuk penjajahan ideologi termasuk penjajahan agama tadi terjadinya penjajahan itu karena didorong rasa ego oh agama saya paling benar oh agama saya paling sempurna yang lain salah yang lain sesat karena ikunya terlalu tinggi karena itulah di daerah-daerah sumber agama ini malah banyak konflik coba kita lihat di daerah timur tengah yang merupakan produsen agama Abrahamic disana ada konflik mulai ratusan tahun selam bahkan sampai detik ini mereka berkonflik gak ada henti-hentinya padahal seharusnya kalau memang agama itu adalah aturan kemanusiaan kalau agama itu memang sumber kebaikan tentunya kan membawa kebaikan untuk umat manusia kenapa kok dengan agama malah mereka berkonflik bahkan mengatas namakan agama mereka saling bunuh mengatas namakan agama mereka saling merampok atas nama agama mereka menjajah bangsa lain terus dimana istimewanya agama menurut mereka kalau hanya membuat sumber konflik dengan konflik bahkan dalam sejarah itu tercatat bagaimana orang rebutan sebutan Tuhan yang satu menyebut dengan huruf O yang satu menyebut dengan huruf A ini berapa juta manusia mati ini catatan sejarah manusia yang kelam nah bagaimana kalau kenapa itu terjadi karena itu tadi kalau dalam konteks ajaran kita karena tadi dikatakan Mas Suprianto itu kenapa banyak orang Jawa yang berkonflik mudah konflik karena dia belum Jawa karena makna Jawa Jawa bukan sukuisme mana Jawa bukan sekedar teritorial tetapi Jawa adalah value nilai nah Jawa itu adalah value atau nilai berkali-kali kita sampaikan bagaimana Jawa itu diartikan value atau nilai apa buktinya apa dasarnya karena tadi Mas Tommy ditanya oleh teman-temannya apa sih literasinya tentang Jawa karena Mas Tommy itu masih minim pengetahuan gak bisa jawab ketika ada pertanyaan karena ketika bicara literasi kan tidak harus prasasti sebenarnya ketika kita bicara tentang keilmuan apalagi lembaga kita dalam kajian kita harus punya literasi harus punya dasar Jawa diartikan value atau nilai dasarnya apa literasinya bagaimana semua aksara Jawa ini dipangku mati nanti saya minta ke Mas Sulis Tio yang kelahiran grup bukan itu turut menjelaskan apa yang dimaksud dengan huruf Jawa dipangku mati karena kalau Mas Tommy lahir Jakarta dia gak ngerti jadi semua huruf Jawa itu dipangku mati jadi di dalam huruf Jawa ini ini untuk menjadi kalimat ini kan perlu ada ada sandangan salah satu sandangan adalah dipangku nah semua huruf Jawa ini dipangku mati contoh Bono Coroko Ko atau K Hanacaraka ini kalau dipangku kan jadi K atau No dipangku jadi N nah semua huruf Jawa dipangku mati untuk mendapatkan konsonan untuk mendapatkan apa ya konsonan ya kan vokalnya dihilangkan huruf vokalnya tetapi Aksara Jadanwa ini dipangku tidak mati jadi Aksara Jadanwa jadi kan huruf Jawa itu Hono Coroko atau Hanacaraka Datasawala Podo Joyone Hono Coroko Dato Sawolo Podo Joyone Monggo Botongo jadi huruf Jadanwa jadi huruf Jadanwa itu kan berarti Hono Coroko Podo Joyone Hono Coroko Dato Sawolo berarti W ini kan W terus Podo Joyone Jo huruf Jawa huruf Jadanwa ini dipangku tidak mati sementara yang lainnya mati huruf No dipangku jadi N huruf Co dipangku jadi C huruf Do dipangku jadi D huruf Do dipangku jadi apa D huruf Do tapi huruf Jadanwa dipangku tetap tidak mati maksudnya apa siapapun kita apapun suku bangsa kita entah itu kita suku Jawa suku Sunda suku Batak suku Ndaya atau orang Belanda Jerman Inggris Belgia Jepang Cina kalau dipangku mati berarti tidak Jawa tapi kalau dipangku tidak mati dia menjadi Jawa nah tadi Mas Suprianto menceritakan banyak airan kepercayaan ini terjadi konflik katanya konfliknya model halus saling serang energi halus tapi saat ini tidak saat ini bahkan saya sangat perhatian sekali saat ini ada organisasi penghayat atau aliran kepercayaan sedangkan konflik bahkan sampai saya linggukan di pengadilan ini yang saya prihatin saya tidak perlu menyebut nama organisasinya tapi terasa keprihatinan berarti disitu kan sama-sama harus banyak belajar Jawa saya tidak mau mengatakan orang ini tidak Jawa tidak saya nanti tidak etis saya cuma mengatakan kita semua harus banyak belajar untuk menjadi Jawa kenapa karena kalau kita terus berkonflik kapan kita berjuang energi kita habis untuk berkonflik selanjutnya kalau kita semua sudah menjadi Jawa ya tentunya tidak akan mudah berkonflik kenapa karena di dalam ajaran Jawa ini ada ajaran ruah beneda sesuatu yang berbeda belum tentu salah inilah salah satu keistimewaan ajaran Jawa kalau ajaran lain entah itu ajaran Arab entah itu ajaran Ibrani Israel ini konsepnya kan salah benar saya benar anda salah saya agama yang sempurna agama anda sesat salah dan benar orang yang tidak seiman dengan saya salah orang yang tidak seiman dengan saya boleh dibunuh katanya orang yang tidak seiman dengan saya boleh diambil hartanya katanya ini ajaran mereka pokoknya kalau tidak seiman salah sesat katanya ini ajaran mereka tetapi kalau di dalam ajaran Jawa tidak karena ajaran Jawa itu dasarnya tiga tiniming nalar atau hekologis realita atau kasunyatan serateles alam semesta serateles alam semesta itu kan beragam warna-warni karena itulah orang Jawa bilang ruah benedah sesuatu yang berbeda belum tentu salah kalau orang semuanya menjadi Jawa walaupun mereka berbeda organisasi aliran kepercayaan atau berbeda organisasi penggiat budaya Jawa dia tidak akan menyalahkan orang lain karena sesuatu yang berbeda dengan kita belum tentu salah tentunya tidak ada konflik kenapa karena dengan warna-warni itulah kita menjadi indah coba kita bayangkan kalau kita mohon maaf ini seperti agama atau ajaran-ajaran yang dari Dayo itu mereka akan ingin melawan alam alam itu kan beragam tetapi mereka ingin meragam menyeragamkan alam itu ajaran Dayo kan dia bertentangan dengan alam alam ini beragam tapi dia ingin menyeragamkan alam kalau menyebut Tuhan harus dengan nama ini kalau tidak dengan nama ini salah cara sembahyang ini harus begini kalau tidak seperti ini salah ini kan menyeragamkan alam mereka menentang hukum alam tapi mereka tidak sadar karena dia egonya terlalu tinggi merasa benar sendiri paling merasa agamanya paling sempurna merasa dia paling dekat dengan Tuhan merasa Tuhannya yang paling hebat bibit-bibit konflik itu malah dari mereka coba kita pelajari sejarah bagaimana kedatangan mereka kesini penuh dengan konflik penuh dengan darah mereka berkonflik menumpahkan darah lelur kita yang tidak sepaham dengan mereka setelah mereka menang mereka konflik lagi menumpahkan darah sesama mereka sendiri sampai detik ini nah ini supaya ada yang menambahkan tentang apa yang dimaksud dengan aksoro jauh itu dipangku mati sebelum saya menjawab pertanyaannya mas sulestio harus menjelaskan sesuai kemampuannya mas sulestio apa yang dimaksud dengan huruf jauh itu dipangku mati silahkan kok ngerobokan kok harus bisa karena adisaka itu lahirnya ngerobokan hidupnya ngerobokan silahkan rayu rayu jadi kalau memang waktu saya sekolah dulu memang ada bahasa daerah khususnya bahasa daerah Jawa bahasa Jawa khususnya cuma memang pola dasar untuk penulisan Honocoroko atau Hanacaraka itu ya di saat di saat itu memang kurang mempelajari ya nah jadi sampai saat ini pun dari kata-kata penulisan itu ya menurut saya saya sendiri juga ini ya apa namanya kurang kurang begitu untuk mendalami dari aksara Jawa itu ya kemungkinan kalau dari orang-orang tua saya dulu mungkin ya masih bisa gitu ya nah ceritanya seperti itu kan ya Romo terima kasih terayu terayu gak apa-apa ini kan jujur ini di dalam budaya Jawa memang harus gitu kalau gak ngerti harus ngomong gak ngerti daripada gak ngerti terus dia menjawab setengah dipaksakan malah menjerumuskan orang lain ini tanggapan dari Mas Sulisto yang lain di gerupukan padahal Haji Saka ini petilasannya di gerupukan kalau lainnya dimana saya kurang tahu ya tapi yang seles petilasannya ada di gerupukan Haji Saka itu di beletuk kuhu bahkan kita pernah beberapa tempat petilasannya mulai beletuk kuhu terus di mana yang beletuk kuhu yang keluar gas itu beletuk beletuk saya katakan beletuk kuhu terus ada lagi yang di petilasan yang pinggir sungai apa itu daerah juga petilasannya Haji Saka ini petilasan Haji Saka di gerupukan itu ada tiga tempat termasuk yang di api abadi itu petilasannya Haji Saka yang di pinggir sungai itu apa itu lupa saya wah saya lupa ini saya ingin tanggapan mas Tommy yang lahir di Jakarta ketika saya mengatakan semua Aksara Jawa dipangku mati kecuali Aksara Jawa nah ini mas Tommy ngerti gak apa yang saya sampaikan ini saya juga baru belajar cuman yang dipangku mati apakah semua yang tulisannya itu pangkon itu dia doang apa lain pangkon nah jadi semua Aksara Jawa itu bisa dipangku bisa untuk mendapatkan konsonan tetapi hanya huruf jadan pak ini dipangku tidak mati kalau dia doang yang harus dipangku kalau pangkon apa itu pangkon sendiri pangkon itu sandangan jadi sandangan Aksara Jawa itu ada pangkon ada layar ada cece ada wulu pepet taling tarung banyak sandangan itu namanya huruf sandangan tadinya saya sempat mau belajar terus nanya yang kanan kiri teman-teman yang bisa itu katanya emang benar ya kalau Honocoroko itu masih ada era demak terus sebelum Honocoroko itu dulu apa namanya di atas Honocoroko huruf Kawi Kawi kalau Kawi itu katanya dari Ajisaka apa gimana ya terima kasih saya jelaskan Mas Tommy jadi semuanya disebut Aksara Jawa tetapi Aksara Jawa itu ada periodiknya jadi mulai Ajisaka itu ya huruf Jawa tetapi huruf Jawa pada masa Ajisaka ini bentuknya tidak seperti huruf Jawa yang sekarang kalau huruf Jawa yang kita sekarang ini ini lebih orang mengatakan era Sultan Agung Mataram Mataram Islam Sultan Agung jadi huruf Jawa itu yang pertama yang memunculkan adalah Puhu Bayun ini tahun 1911 sebelum Masai nah setelah itu ada pembaruan yang dilakukan oleh Sri Mahapunggung ketiga atau Ajisaka atau Prabu Widayaka itu namanya banyak atau Jakasangkala orang dulu itu kan punya dosonomo ini termasuk budaya Jawa dosonomo ini Mas Sulis paling masih ingat masa kecilnya sekolah di merupakan kan tahu itu dosonomo jadi dosonomonya Ajisaka itu banyak kalau sekarang ada dosonomo itu Arjuno Dananjoyo Permati Pumbang Ali Ali ini termasuk dosonomo beberapa nama tapi personnya sama manusianya personalnya sama personnya Mas Tomi baguslah mulai belajar mulai ngerti tentang secara Jawa mudah-mudahan bagi generasi muda yang lain ada keinginan seperti Mas Tomi belajar cuman memang kendalanya gini kita kadang-kadang sudah belajar kita tidak punya media nah yang dimasuk media itu bukan kok televisi radio bukan itu maksudnya media pengaplikasian jujur tidak saya jauh-jauh saya pada masa kecil saya sekolah SD SMP kan memang diajarkan huruf Jawa saya bisa nulis huruf Jawa tetapi setelah bewasa ini lupa karena tidak ada medianya mamanya sebagai contoh gini saat ini media yang kita pakai ini kan huruf latin bukan huruf Jawa sehingga kita lebih cenderung huruf latin terus akhir-akhir ini pemerintah itu juga mohon maaf tidak adil dan cenderung kurang ajar kenapa kok saya katakan cenderung kurang ajar pemerintah ini kan menjalankan amanat negara yang dimaksud negara adalah itu bangsa dan pemerintahan ini negara bangsa Indonesia ini kan memiliki berbagai suku termasuk suku Jawa suku Sunda pemerintah tidak pernah mengeluarkan dana untuk pembinaan dan pembelajaran aksara Jawa aksara Batak aksara pandaya padahal kalau pemerintah memberikan dana pembinaan pembelajaran termasuk media tadi di sekolah diajari huruf Jawa kalau tidak ada medianya tidak ada pengaplikasian pemerintah tidak pernah kucurkan dana itu tapi kenapa pemerintah malah memfasilitasi huruf Arab memang kita orang Arab akhirnya bangsa ini menjadi bangsa bingung kita banyak kehilangan budaya ini tidak pernah direnungkan ini kesalahan besar kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemerintah kalau mereka berargumentasi pembelajaran huruf Arab ini ini terkait dengan moral salah besar kenapa huruf itu adalah simbol suara huruf itu tidak ada hubungannya dengan moral cepat direnungkan huruf itu adalah simbol suara huruf tidak ada hubungannya dengan moral tidak ada jaminan orang yang tahu huruf Arab dia bermoral baik tidak ada hubungannya orang yang tahu huruf Jawa dia menjadi orang yang berkarakter Jawa bermoral baik tidak ada hubungannya karena huruf itu adalah simbol suara contoh mulut saya bilang A orang akan berpikir tergambarkan terimajinasi huruf A jadi huruf itu adalah simbol suara tidak ada hubungannya dengan moral karena yang berhubungan dengan moral adalah perilaku bukan huruf kalau seandainya bangsa ini benar-benar mau kuat bangsa ini menjadi bangsa besar bangsa jaya tentunya harus kembali kejati dirinya jangan jadi bangsa yang duraka terhadap leluhurnya kita memang channel kecil tapi paling tidak mudah-mudahan bisa menyadarkan ya minimal seribu orang target kita tidak muluk-muluk syukur-syukur bisa menyadarkan seluruh bangsa ini sehingga nantinya pemerintah ada dana yang betul lebih besar kalau saat ini saya lihat pembinaan pelestarian buruk Arab ini saya lihat itu ratusan triliun setiap tahunnya yang pernah saya lihat itu di APBN itu ada sekitar 300 triliun untuk pembinaan buruk Arab dan budaya Arab belum lagi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat satu maupun tingkat dua di kota Malang saja menganggarkan 15 miliar anggarannya untuk pembelajaran huruf Arab itu jadi kalau ABBN 300 triliun ditambah dengan pemerintah daerah tingkat satu dan tingkat dua bisa-bisa dalam satu tahun kita kucurkan dana seribu triliun untuk pembinaan huruf dan budaya Arab pertanyaannya kita ini apa bangsa Arab kok kita memberdayakan melestarikan huruf Arab ini kan harus menjadi kesadaran kita besar sehingga nantinya seharusnya pemerintah menganggarkan lebih besar huruf Arab malah kalau besar dihilangkan saja kalau kita bukan bangsa Arab tapi ada pembelajaran pembinaan huruf Jawa huruf daya huruf batak huruf termasuk di Papua sana huruf Bugis karena kalau nanti bicara huruf Jawa itu otomatis kita bicara Sunda karena huruf Sunda itu sama Madura Bali Sasa ini sama kenapa kenapa hal ini tidak menjadi kesadaran kita bersama dengan cara itu kita akan menjadi bangsa yang kuat dan tidak akan kita akan apa namanya akan meminimalisir konflik karena sumber konflik itu bukan ajaran kita malah ajaran kita memakai dasar sesuatu yang berbeda itu belum tentu salah sementara ajaran Dayo memiliki konsep dasar apa salah dan benar yang menjadi sumber konflik kan salah dan benar itu tadi oh saya benar saya sempurna maksudnya salah ini sesat ini padahal gantangan Masulistya daripada saya ini jawaban untuk Mas Suprianto dan Mas Tommy awal tadi ini Mas Suprianto mau nundur diri karena anaknya rewel mudah-mudahan cepat sembuh sebagaimana anak seusianya putranya Mas Suprianto tadi sehingga tidak bisa melanjutkan bahasan kita nah terus yang ditanyakan Mas Sulistio bagaimana sembahyang Jawa bagaimana doanya bagaimana mantranya Jawa mengenal sembahyang bukan sholat karena sholat itu bukan ajaran Jawa tetapi sholat dan sembahyang ini adalah sama-sama ritus di video kita yang lain sudah kita sampaikan sholat ini ritual orang Kristen melakukan apa di gereja ini ritus ini ritual orang Buddha ke Wihara orang Hindu ke Pura ini adalah ritus ini ritual dan itu adalah semuanya adalah merupakan ritus-ritus lokal sebenarnya tergantung kita mau jujur gak mengakui gitu itu ritus-ritus lokal dan itu terpengaruh dengan culture-culture lokal saya tidak mengatakan tujilak itu baik karena bukan rana itu yang mau kita bicarakan tapi adalah merupakan bentuk dari ritus-ritus lokal nah bagaimana orang Jawa sembahyang Jawa bersembahyang karena dasarnya serateles tentunya dasarnya adalah alam semesta sehingga orang Jawa itu kalau sembahyang biasanya minimal itu ya pakai hasil bumi yang sering dipakai umamanya kopi pahit terus ada apa teh air putih terus ada bunga terus ada dupa ini cara sembahyang minimal itu terus biasanya ada berampe yang lain tergantung kepentingan bahkan ada yang sampai apa misalnya entah dengan tumpeng yang tumpeng robiong tumpeng kabuli tumpeng kendit tergantung kepentingan tapi minimal itu ada bunga ada dupa terus ada kopi 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 pahit bagaimana doanya bagaimana mantranya kalau di dalam organisasi kita rakyat prasota dan juga kita sampaikan di berbagai video selalu kita sampaikan berdoa dan bersembangyenglah dengan bahasa ibu apakah bahasa ibu itu bahasa jawa belum tentu yang kebetulan saya sama Mas Solestio ini kan satu daerah seragen sama gerobukan itu kan hanya jarak berapa meter apalagi sekarang berkat Pak Jokowi ini wah seperti tol jalannya sekarang kebetulan orang gerobukan sama orang seragen walaupun Mas Solestio di Tangerang saya di Malang tetapi walaupun kita ini orang keturunan jawa apakah bahasa ibu itu harus bahasa jawa belum tentu hanya karena kebetulan saya dan Mas Solestio ini bisa ngomong bisa bicara dan orang tua kita sama-sama bisa bicara Bapak ibunya Mas Solestio bisa ngomong kita dulu bisa tidak tona rungu tidak tona bicara tidak berarti bahasa ibunya Mas Solestio adalah bahasa jawa karena orang tuanya tidak tona rungu tidak tona bicara mengajari Mas Solestio dengan bahasa jawa jadi yang dimaksud bahasa ibu itu belum tentu bahasa jawa coba kita bayangkan kalau kebetulan orang tuanya Mas Solestio ini tuna rungu atau tuna bicara apakah dia bisa ngomong bahasa jawa tentunya tidak bisa atau umpamanya sebagai contoh Mas Solestio ini tuna rungu atau tuna bicara juga tidak bisa bahasa jawa yang dimaksud bahasa ibu itu bukan bahasa jawa bukan bahasa daya bukan bahasa sunda bukan bahasa inggris bukan bahasa arab bahasa ibu adalah bahasa yang diajarkan ibu kita sehingga kalau kebetulan ibu kita ini tuna rungu atau tuna bicara tentunya mengajari kita dengan bahasa hati sehingga kalau kita waktu kita bersembahyang gunakanlah bahasa ibu ini para pemirsa bisa simak itu video kita yang berjudul berdoa dan bersembahyanglah dengan bahasa ibu bagaimanakah atau apakah bahasa ibu itu sudah kita jelaskan ke dalam kita bersembahyang dalam kita berdoa kuncinya bukan soal bahasa kuncinya bahkan bukan pada bahasa sehingga alangkah menyesatkan ketika ada orang mengatakan oh kalau berdoa itu harus bahasa jawa oh kalau berdoa dan sembahyang itu harus bahasa arab itu bahasa yang abdol untuk berdoa kalau tidak dengan bahasa itu tidak abdol tidak diterima oleh tuhan tuhan kok rases banget dan itu malah menandakan bukan tuhan semesta ya mas Tommy itu tuhan lokal berarti itu bukan tuhan semesta kalau tuhan semesta tentunya bahasa semesta yang dipakai bahasa semesta itu apa adalah bahasa hati bahasa hati itu bahasa semesta tapi bahasa hati kita terus terucap mulut kita menjadi bahasa lokal kalau yang terucap jawa itu kan pakai bahasa jawa saat ini bahasa semesta yang terucap sama masulisnya tahu apa itu bahasa semesta yang diucapkan oleh manusia di seluruh dunia sama tau gak ini mas belum tahu jawab apa ini ngobrol santai aja para pemirsa tahu gak kalau bahasa semesta adalah bahasa hati ketika di dalam hati kita masing-masing tapi kalau sudah terucap di mulut kita kan udah di bahasa lokal kalau saya orang jawa ngomong bahasa jawa karena saya orang Indonesia pakai bahasa Indonesia kan bahasa lokal bagi orang Norwegia kan belum tentu bahasa Indonesia belum tentu tahu bahasa Indonesia apa bahasa semesta yang terucap sama bahasa baji bukan bahasa serai bahasa baji coba renungkan orang Inggris kalau bajinya orang Inggris kalau nangis gimana sama gak dengan bayinya orang Indonesia sama itulah bahasa semesta jadi kalau ada Tuhan terus umatnya mengklaim oh bahasa yang diterima oleh Tuhan itu cuman bahasa Arab oh bahasa yang diterima oleh Tuhan itu cuman bahasa Jawa ya mohon maaf itu bukan Tuhan semesta itu Tuhan lokal dan orang tersebut malah menghina Tuhan kenapa Tuhan kok bodoh banget ngertinya cuman bahasa Jawa doang coba direnungkan masuk hati mau mengagung-agunkan Tuhan kita oh Tuhan kita paling benar Tuhan kita paling sempurna tapi di sisi lain malah kita menghina Tuhan Tuhan kok ngertinya cuman bahasa Jawa coba kita renungkan semoga semuanya tercerahkan dan terceredaskan nah karena orang Jawa itu memakai konsep ruwabinida sehingga apapun dan bagaimanapun Mas Sulitio Sembayang tidak akan salah kita bukan seperti ajaran Dayo oh kalau Sembayang harus begini tritusnya begini doanya begini kalau enggak begini salah ajaran Sewa enggak seperti itu jadi jangan takut salah bersembahyanglah dengan caranya Mas Sulitio Sembayang enggak perlu takut salah karena ruwabinida sesuatu yang berbeda belum tentu salah nah beda lagi kalau Mas Sulitio tanya gini kalau caranya Pak Sutrimo bagaimana caranya Romo Sutrimo bagaimana itu beda lagi saya jawab cara saya begini mau pakai silahkan enggak enggak apa-apa kalau Mas Sulitio kan ketemu baru hari ini Mas Anton sama Mas Puji Kameraman itu mengikuti saya kemana-mana caranya bisa beda kok dan saya enggak pernah nyalahkan caranya sendiri-sendiri bahkan ketika saya berdoa bersembahyang entah itu waktu saya di petilasannya Damarulan di Jumbang terus waktu saya di Candi Telik di Lereng Gunung Arjuno terus ketika saya di Sanggar ini beda-beda itulah jalan Jawa lebih kalau misalnya lebih keren nah seperti Mas Tommy Mas Tommy ini kan memang keturunan orang tua dari Jumbang tapi kan dari Jakarta apa bahasanya harus sama dengan saya oh saya dikti saya dokumen oh Mas Tommy kalau berdoa harus persisayan saya malah mengingat Tuhan Tuhan Tuhannya kok goblok banget mengertinya Tuhan bahasa Jawa tidak boleh seperti itu tetapi kalau Mas Tommy punya kesadaran saya ini kan bagaimana juga saya ini kan keturunan orang Jumbang maksud saya enggak ngerti bahasa Jawa itu berbeda lagi belajarlah untuk jati diri kesadaran orang tua saya orang Jumbang maksud saya enggak ngerti bahasa Jawa itu jati diri ini terjadi sama saya Mas Tommy saya ini mohon maaf saya memang lahir di Seraget tapi saya besar di luar Jawa sehingga saya pernah di Sumatera saya pernah di Kalimantan saya dulu lama juga di Sumatera Selatan mulai dari daerah Prabu Mule Betung Sekayu Sungai Lilin terus saya ke Panggal Pinang terus saya ke Sumatera Utara tapi karena saya sadar betul saya ini adalah keturunan Jawa saya belajar Jawa saya belajar budaya Jawa bahkan sepulangnya saya dari luar Jawa saya enggak perlu sebut nama daerahnya kebetulan daerah tersebut itu daerah wahabi pertama Indonesia daerah yang apa namanya misalnya mengajarkan agama fanatik saya pulang dari sana saya sempat berpikiran fanatik juga saya merasa wah orang selamatan itu salah wah sesat itu harus saya musuhi orang melakukan tradisi ini salah tradisi ini salah akhirnya setelah muncul kesadaran dalam diri saya saya tidak perlu menyalahkan orang lain nah terus pertanyaannya mas Anton bagaimana sih yang dimasuk dengan Jawa Murni karena saat ini banyak orang yang ngaku-ngaku katanya dia Jawa Murni bahkan di Youtube ini saya banyak sering kecelik doa Jawa kuno oh ternyata saya buka semuanya ajaran dayo sering terjebak seperti itu mas Tommy juga mengalami itu nah coba ini sama anak muda gimana sering karena memang awalnya kalau orang orang musuh terimu kan sempat dokma keras dulu kan saya juga sempat dipondokin di jombang ini pengalaman ya waktu ketemu Kiai ada Kiai tiarap dari situ saya sudah tidak tertarik jadi saya mencari diri itu bukan seperti ini lama saya mencari akhirnya saya menemukan Jawa oh ya ternyata dari kecil saya diajarin ajaran luar ternyata di dalam sendiri itu lebih lebih keren lebih bagus karena literasinya yang minim harus sangat hati-hati kalau diskusi sama teman-teman yang pokok yang gampang marah males ya mereka marah kan tadi ajaran Dewa kan cenderung salah-salah dan benar pokoknya kalau gak sama dengan kita salah cuma saya sekarang sudah ada triknya jadi kalau saya itu kalau sudah berdiskusi sama mereka kalau dia sudah berapi-api saya bilang tapi kan saya gak tertarik jadi ya gak bisa dipaksain dong saya cara sendiri ya gitu enggak tadi cerita katanya sering terjebak di Youtube katanya doa Jawa Kuno setelah dibuka ternyata kan saya juga ikut Facebook Kejawin Purni jadi sebelum saya terima kan saya baca dulu tuh saya lihat karena emang dari judulnya aja udah Kejawin Purni jadi kita harusnya fokus ke Nusantara dong Jawa kalau ya namanya orang promosi sekali dua kali ya kan tapi kalau udah kelihatan langsung saya tolak terima kasih Mas Tommy Mas Tommy ini memang kalau di grup Kejawin Purni itu saya kasih tugas untuk men-screening itu sampai ada yang protes Mas Tommy ya kenapa sih postingan saya gak pernah diloloskan akhirnya kita jawab marketingnya ini pitutur Jawa luhur pitutur Jawa asli setelah dibuka Dayo ini kan gak Jawa Purni tapi saya juga udah ngejawab kenapa kalau ini berarti Mas gak Jawa dong karena kan kita boleh menerima perbedaan kalau ya emang boleh berbeda emang boleh cuman kan masalahnya kalau di Facebook itu kan ada peraturan kita gak boleh sepam nanti kalau dia promosinya terlalu banyak ini terlalu dianggap sepam kalau kita diemin pasti Facebooknya bakalan kena tegur kita kena sanksi organisasi kita kalau namanya promosi sekali dua kali kalau sekali turun langsung 30-50 pasti kan terpaksa dihapus teman terserah ngomong apa karena lebih Facebooknya itu biar aman kalau semuanya sepam ya pasti nanti goyang terima kasih Mas Tommy juga pertanyaan bagus nih ada yang tanya berarti Mas Tommy gak Jawa Jawa itu kan menghargai perbedaan ya Jawa memang menghargai perbedaan konsepnya arwah binida sesuatu yang berbeda belum tentu salah kita tidak menyalahkan mereka kok Anda mau berkonsep akulturasi Jawa Arab silahkan itu Anda kita gak menyalahkan kok sasa saja silahkan itu konsep Anda mau jadi Jawa Arab atau Arab Jawa silahkan kita gak menyalahkan kok tetapi bagi karena kita membuat grup Jawa Murni atau kita membuat organisasi kajian pengkajian pelestaran dan pengembangan budaya Nusantara salah satu yang adalah budaya Jawa tentunya ya kita cari yang benar-benar benuan Nusantara bukan benuan Sadayoh kan gitu jadi ketika Mas Tommy itu menghapus bukan menyalahkan tapi karena kita ada kesadaran kita ini orang Jawa kita ini orang Nusantara ya kita maunya sesuatu yang murni nuansa Jawa bahasanya ya bahasa Jawa bukan campur aduk antara bahasa Jawa dengan Arab gitu toh setelah kita teliti kita kaji secara keilmuan ternyata bahasa Jawa lebih keren contoh namanya kata siam dan puasa setelah kita kajikan lebih berbeda makna siam dan puasa saya tidak mengatakan kata siam itu jelek enggak tapi makna dan definisinya berbeda antara siam dengan puasa nah kita sebagai orang Jawa kan boleh dong kita mengatakan puasa lebih unggul tapi kita tidak perlu mengatakan siam itu jelek gitu loh itu urusan mereka kan yang mempercayai dengan apa meyakini kata siam saya tidak menjelekan walaupun selama ini penganut ajaran daya itu lebih cenderung menyerang kita bukan rahasia lagi pengikut agama daya itu menyerang budaya nusantara itu bukan rahasia lagi kita diserang katanya sesat kita jahiliyah kita diserang macam-macam bahkan kita dihancurkan bahkan kemarin ada peristiwa orang melakukan apa namanya pisungsung jaladri larung laut mereka ganggu di mana itu di celacap sama di Jogja kemarin itu terus orang melakukan wayangan mereka ganggu nah sering yang sering mengganggukan mereka kita kan enggak pernah mengganggu mereka padahal kita yang punya rumah mereka daya tapi mereka malah kurang ajar pada kita sehingga ya kita sepakat lah kita tidak perlu menjelekan milik orang lain sepakat sehingga tadi saya katakan kita sebagai keturunan orang jauh boleh dong kita mengatakan puasa lebih keren tanpa harus menjelekan kata siang tetapi fakta di lapangan mereka dululah yang menyerang kita malah kita itu tidak pernah membalas serangan mereka kita cuman mengatakan kalau ini hitam ini putih itu aja mereka sudah baper apalagi kalau kita menyerang kalau kita enggak menyerang cuman mau mengatakan fakta oh ini hitam oh ini putih oh ini merah maksudnya kalau saya mengatakan mas Sulis ini bajunya coklat celananya hitam maksudnya saya menyerang mas Sulis tapi selama ini fakta kan seperti itu kita baru menyatakan mengatakan fakta aja mereka udah mengatakan menyerang saya jadi teringat salah satu pejuang Buda Jawa namanya juga Pak Puji kalau kameramen kita namanya Puji Waloyo kalau teman saya itu namanya Puji Haryanto anggota Polda Jatim ini di medianya sering dia apa yang menyampaikan fakta-fakta tentang ajaran Dayo ini cerita ke saya loh saya itu menyatakan fakta itu aja udah dikatakan menyerang inilah yang terjadi karena kesadaran belum ada mudah-mudahan ya muncul pejuang-pejuang yang sama seperti Pak Puji Haryanto anggota Polda Jatim mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang muncul seperti itu pejuang-pejuang itu nah kita ini memang butuh pemimpin yang berani dan berwawasan luas karena selama ini kita sangat apa isinya kekurangan pemimpin yang seperti itu pemimpin yang berani dan berwawasan luas terutama para pejuang budaya Nusantara jadi kalau bagaimana yang dimaksud dengan Jawa Murni satu ketika menyebut nama Tuhan ya dengan sebutan Jawa bukan sebutan dengan bahasa Dayo dua kita memakai bahasa Jawa bukan memakai bahasa Dayo terus ketika kita sembahyang ritual seperti pertanyaannya Mas Sulis ini pun dengan cara ritus-ritus Jawa dan ritus-ritus Jawa selama ini sudah menjadi lifestyle gaya hidup nah kita tinggal mengingat dulu Bapak saya gimana ya caranya sembahyang lifestyle gaya hidupnya Bapak kita orang tua kita kalau Mas Tomi yang barangkali orang tuanya sudah tidak lagi melakukan ritual Jawa karena tinggal di Jakarta dia tentunya bisa melihat pakek neneknya mencari informasi saya yakin kalau Mas Tomi pergi ke Jombang masih menemukan orang tua-orang tua di Jombang tanya aja bagaimana ritual Jawa di Jombang waktu itu orang tua-orang tua yang seusia kakek neneknya Mas Tomi coba cari yang benar-benar nanti kriterinya itu satu penyebutan Tuhan juga bahasa Jawa filosofi-filosofinya ajaran-ajarannya bahasa Jawa terus ritusnya juga Jawa jadi sekilas ada dupa ada bunga ini kan ritus Jawa semenjak ada internet sebagian sebagian namanya isi kepala beda-beda ada yang bilang jangan menjelek-menjelekan orang saya bertanya kok menjelek-menjelekan gimana ya ini bertanya soalnya misalnya gak pas sama hati saya gitu ya kan kayak yang 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 penting judulnya itu kasunyatan ya realistis jadi kalo yang kayak Dayo itu kan suka ya gak sesak aja katanya gak boleh menjelekan kan cengong orang bertanya saya malah justru pengen ada orang-orang yang kritis kritis gitu wawasannya tentang Nusantara banyak juga sih kan di Facebook banyak tuh cuman saking kritisnya kadang juga gak menjaga terlalu keras dia lupa tata kerama itu juga gak boleh itu barbar juga terima kasih Mas Tommy jadi kalo kita mau seperti Mas Tommy yang minim literasi dan juga para pemirsa itu tadi koridornya satu harus tinggalkan nalar harus logis gunakan nalar kita ya kalo kita tidak srek ya bilang aja tidak srek terus kita bertanya karena kalo di dalam ajaran Jawa boleh bertanya boleh berbeda beda dengan ajaran Dayo kita tanya kritis gak boleh berbeda gak boleh itu ajaran Dayo ajaran Jawa gak masalah silahkan kritis silahkan tanya karena setiap kepala itu memiliki konsep dan perspektif masing-masing jadi harus yang kedua harus kita cross-check dengan kasunyatan atau realita realistis setelah itu kita cross-check lagi dengan hukum alam ini bertentangan gak dengan hukum alam kalo tiga-tiga ini lolos sudah cukup kita kita tidak perlu dalil untuk mencintai budaya lelur kita kita tidak perlu ayat untuk mencintai lelur kita karena kita ada di dunia karena lelur kita bukan lelurnya orang Cina atau orang Arap atau orang Eropa kenapa mencintai lelur harus cari ayatnya cari dalilnya dan ketika kita berbeda boleh bertanya dan ketika dijawab kalo gak cocok jangan marah-marah karena seringkali ada yang bertanya ini kadang-kadang itu bukan murni tanya mas Tommy ngetes setelah dijawab dan berbeda dia marah akhirnya terjadilah gontok-gontokan sampai barbar katanya mas Tommy ini berarti juga tidak jawab karena kalau jawab tetap menghormati perbedaan terlebih jadi tidak perlu marah kalo jawab kita bertanya terus dijawab tapi bagi orang yang bijak tentunya tidak ngetes itu bukan bijak tetapi di sisi lain orang Jawa bilang golek banyu pikulan warih golek geni adu damar nah ini mas Solisio tau tuh maknanya gimana golek banyu pikulan warih golek geni adu damar memang peribahasa-peribahasa itu memang saya memang kurang kurang begitu paham ya jadi yang gak tau ya gak tau ya dulu apa apa karena ini ya karena yang diajarkan ke saya tuh beda mungkin ya nah makanya istilah-istilah atau atau yang mengenai Jawa-Jawa itu memang hilang semua blank gitu padahal yang saya sampaikan tadi bukan 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 apa ya bukan ajaran khusus jadi itu kan bahasa Jawa filosofi Jawa falsafat Jawa golek geni adu damar mas tulisnya tau geni apa itu geni api damar lampu mencari api harus dengan lampu padahal lampu zaman dulu kan juga pakai api maksudnya ketika kita ingin mencari inti sari ilmu harus punya ilmu karena kalau kita tidak punya ilmu tidak mungkin kita mendapatkan inti sari ilmu golek geniat gedang golek banyu pikulan parih banyu itu artinya air parih air parih itu juga air jadi secara bahasa kasar gini loh orang kalau tidak punya ilmu juga tidak bisa bertanya itulah sebabnya ketika kita melakukan pembuatan konten seperti ini ini panjang dan pendeknya itu tergantung penanya kalau penanya memiliki wawasan dia akan banyak bertanya dan bisa berkembang kalau tidak ya biasanya ya apa tidak berkembang gitu loh sehingga ketika ada tadi yang memberikan masukan kepada kita mas Suprianto mengatakan promo konten rakyat para sosial itu terlalu panjang satu jam sementara yang lain itu cuma 10 menit 15 menit ya itu masukan bagus tetapi yang perlu kita ingat kita ini kan lembaga pengkajian namanya kajian kan tidak bisa kita hanya kita cuplik sebentar kajian itu kan perlu kita ulas sampai detil gak bisa kita memang tidak mungkin seperti youtube-youtube yang lain cuman dicuplek sedikit-sedikit itu cuman 10 menit karena akan berbeda perspektif contoh ini tadi kita menjelaskan semua Aksara Jawa dipangku dipangku mati kecuali Aksara Jawa dan Wanya berapa menit tadi menjelaskan itu aja terus kita bilang gulik geni adedamar gulik banyu pikulan wari menjelaskan berapa menit kalau kita hanya mengejar kalau menurut youtuber tadi kalau dengan cuman pendek itu masyarakat senang terus akannya viewernya banyak subscribe-nya banyak terus nanti dapat uang banyak ya mohon maaf tujuan utama kita kan memang bukan uang tujuan kita adalah mencerahkan mencerdaskan dan menyadarkan bangsa ini perkara setelah kita berjuang kok kita dapat bonus dari youtube dapat duit itu beda permasalahan bukan tujuan kita sehingga channel youtube kita berbeda dengan channel youtube yang lain walaupun sama-sama bicara jawa kita tidak perlu iri yang lain apalagi yang youtuber katanya jawa tapi itu tadi yang apa campur aduk akulturasi jawa-arab dan rata-rata jawa-nya yang dikalahkan dia berpenampilan sok jawa pitutur jawa-luhur contoh gitu tetapi jawa-nya yang dikalahkan ujung-ujungnya tetap memuja-muja arab seolah-olah jawa itu begitu hina bila dibandingkan arab sekarang gini walaupun sejelek apapun kita orang jawa kalau menurut saya kalau dalam peribahasa melayu lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada usaha nemas di negeri orang sejelek apapun seharusnya kita bangga dengan budaya kita kenapa kita harus bangga dengan budaya arab kita bukan orang arab dan kita tinggal di tanah jawa kita tinggal di nusantara dan kita keturunan leluhur nusantara bukan leluhur arab bahkan saya punya teman walaupun dia itu keturunan chinese mohon maaf tadi seperti mas akila tadi kan keturunan chinese saya juga punya teman keturunan arab tapi dia sadar betul saya ini lahir disini saya lahir di jawa saya lahir di nusantara saya makan minum dan mohon maaf berak kencing di nusantara dan bahkan nanti kalau saya mati di kuber di jawa di nusantara kenapa saya harus memuja-muja yang sono ini kan kesadaran dalam peribahasa melayu dikatakan apa dimana tanah dipijak disitu langit dicunjung ini langkah pijak sehingga silahkan berimprosiasi sendiri mas Tommy sama mas Sulisio yang tinggal di Jakarta atau di Tangerang jangan takut salah dalam bersembayang jawa tadi dan kalau kita tanya dijawab kalau cocok ya diterima gak cocok jangan marah-marah karena saya mas Tommy ini kan awal kenal di facebook kita perhatikan ketika saya lihat penggiat-penggiat budaya jawa ini saling musuhan yang ini musuhan sama si ini yang ini musuhan sama si ini sampai-sampai saya pernah terimbas hanya gara-gara yang mengenalkan mereka itu saya saya sampai dihancam pokoknya kalau Pak Sutrimo masih berteman sama ini saya gak mau berteman dengan Pak Sutrimo saya keluar dari grup rakyat prasosor saya gak jawab saya gak jawab akhirnya dia keluar dari grup kita hanya karena saya masih tetap berteman sama orang yang dimusuhi tadi saya gak mau terpengaruh dengan anda musuhan musuh mohon maaf ini contohnya ini apa Mas Sulisteo yang orang grup bukan orang Semarang setelah itu musuhan sama Mas Anton orang Banyuwangi Mas Sulisteo ngancam saya kalau Pak Sutrimo masih berteman sama Mas Anton yang orang Banyuwangi saya gak mau berteman bersama Pak Sutrimo saya mau keluar dari grupnya Pak Sutrimo jadi jadi kekanakan-kanakan iya kekanakan-kanakan gitu loh soalnya di grup Pak Sutrimo saja kan memang udah jelas pengkajian jadi kalau ada perbedaan kalau emang kita gak tau ya terima aja gitu kan tapi kan isi kepala semua beda iya cuman itu dia kalau kita lihat grup tuh ada yang kritis ada yang berapi-api ada yang sama sekali cuma nyimak 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 gak pernah komen tapi ya ngisi juga sih sekarang orang saya sudah keluar dari rakyat rasojo ya saya biarkan aja gitu loh waktu dia ngancam saya ya saya gak menjawab saya diamkan saya biarkan aja maksud saya apa saya ingin merangkul semuanya karena kalau dengan konflik energi kita habis untuk berkonflik perkara dia keluar ya sudah saya tetap baik kok walaupun saya sempat mohon maaf tersinggung juga dengan postingannya karena dia posting apa saya ini pengangguran saya ditelpon sewaktu-waktu saya jadi wah berarti saya kemarin telpon salah dong padahal orang telpon kan biasa aja saya sering ditelpon posisi sedang rapat saya gak perlu marah kok saya cuman mohon maaf saya masih rapat nanti ya saya telpon balik itu kan langkah bijak daripada kita marah-marah pikirannya saya apa pengangguran telpon sewaktu-waktu itulah namanya kedewasa saya kira hal biasa saja kok saya kan pernah telpon mas Tommy saya kan gak tahu mas Tommy sedang apa atau mas Tommy Tommy telpon saya mas Tommy kan gak tahu saya sedang apa cukup sederhana mas Tommy mohon maaf ya saya masih ada pekerjaan nanti saya telpon balik sederhana aja gak usah bar-bar sampai berkonflik kalau seandainya semua dengan kedewasaan semua berkarakter jawab tentunya kita bisa bersatu berjuang bareng nah apalagi yang mau ditanyakan ini siapa yang mau tanya mas Sulis mau tanya lagi atau mas Anton silahkan siapa mudah-mudahan bahasan kita yang ngobrol santai gak tahu temanya apa tadi ini karena ini kan mengalir aja Tommy tadi ini mampu memberikan pencerahan pada kita semua saya menyampaikan tentang konfliknya teman-teman bukan saya ingin membenci salah satu teman bukan berarti saya memfit karena itulah namanya tidak saya sebut saya ingin cerita saya ini untuk penyadaran kita semua termasuk barangkali yang bersangkutan karena saya sampai rasanya prihatin gitu yang ini musuhan sama yang ini yang tadi saya gambarkan mas Sulis dia orang Semarang musuhan sama Mbak Nywangi yang Semarang musuhan sama yang Jogja ini sekarang ada muncul lagi orang Lampung sekarang ya gak apa-apa Lampung orang Jawa juga mudah-mudahan nanti tidak akan muncul konflik lain ayo kita bersahap ayo belajar Jawa Jawa itu value nilai bukan sekedar suku bukan sekedar teritorial nah bagi yang mengakulturasikan Jawa harap ya mudah-mudahan nanti ada pencarian tersendiri saya tidak mengatakan itu jelek enggak saya saja kita gak nyalakan ke mas Tommy cuman ketika itu di upload di grup kita ya mohon maaf kita delete gitu loh karena emang karena emang berdua konteksnya itu Jawa Murni jadi kebanyakan kalau di grup itu yang merasa literasi tinggi itu suka tetap mencampur-campur padahal kan konsepnya kalau Jawa Murni itu kalau bisa ya fokus yang Nusantara dulu ya benar-benar jadi kalau saya jujur sebagai admin kalau udah yang di endingnya itu terlalu dayo saya udah gak tertarik jadi kalau mau ngomong sejawa pun kalau udah endingnya dayo maaf gak tertarik saya lagi fokus karena saya sendiri lahir di Jakarta literasi saya minim jadi kalau perlu tuh yang saya pelajarin itu emang Nusantara dari Sabang sampai Merauke bahkan kemarin ada yang bilang wah kok ini Jawa banget sih emang Jawa doang kan judulnya kan kejauhan murni kecuali kalau grup kebudayaan Indonesia jadi marah gak pada tepatnya gitu tapi ya ya sudah saya gak mau nipahin karena kalau orang lagi itu pasti nanti abaikan saja terima kasih Mas Tommy jadi memang di Facebook itu karena kita ada dua grup yang satu kejauhan murni yang satu itu kan perjuangan kebangkitan Nusantara nah kalau Jawa doang murni ya soalnya judulnya harus Jawa tapi kalau perjuangan kebangkitan Nusantara itu boleh Papua boleh masuk Batak boleh masuk ya tetapi kalau yang ajaran daya tetap gak boleh masuk karena kita bicaranya Nusantara nah ini pengalaman berkali-kali yang kita alami ini kan ada para pemirsa yang kadang-kadang itu apa namanya misalnya kita kita harus ngundang orang yang ahli agama A sebagai contoh ya mohon maaf rata-rata walaupun dia itu tokoh agama A agama B agama C mohon maaf ketika masuk di rakat prosesnya gak masuk kriteria kenapa? karena dia ketika diajak diskusi mesti larinya itu mesti galil kesana lagi dia tidak punya wawasan luas dia tidak mampu berargumentasi dengan nalarnya sendiri dikit-dikit galil dikit-dikit ayat yang dibicarakan kan gak masuk kita lembaga kajian kita bukan lembaga agama kita lembaga pengkajian pelesaran dan pengembangan budaya Nusantara silahkan menyampaikan pendapat dengan berargumentasi dengan literasi yang jelas dengan pemikiran yang jelas bukan galil nah rata-rata tokoh agama itu sepandai-pandainya mereka kalau diajak berdiskusi larinya galil dia gak punya wawasan sendiri itulah sebabnya kita tidak pernah mau undang tokoh agama A tadi tapi kalau tokoh agama lain kadang-kadang kita undang karena ketika kita ajak diskusi dia masih bisa bicara dengan open-minded gitu loh kita di channel youtube kita kan kita pernah ngundang tokoh agama apa saja itu termasuk agama A itu pernah kita undang gitu loh tapi itu tadi ngomongnya larinya mungkin galil gak bisa mereka diajak diskusi dengan open-minded dengan wawasan itu gak bisa gitu loh nah cuman saya lihat pemirsa yang memaksakan diri idenya itu tadi ya itu tadi mohon maaf kalau dia orang yang paling merasa wah gama saya paling benar Tuhan saya paling hebat egonya terlalu tinggi ya sulit kalau kita diskusi dengan orang-orang yang egonya terlalu tinggi nah para pemirsa yang saya hormati demikian tadi obrolan kita di Tangerang khususnya di Cisau mudah-mudahan mampu mencerahkan mencerdaskan dan menyadarkan bangsa ini kalau kita ini orang Nusantara kita ini orang Jawa kita ini orang Batak orang Jawa tidak akan ada nilainya tanpa budaya Jawa orang Batak tidak akan ada nilainya tanpa budaya Batak orang Dayak tidak akan ada nilainya tanpa budaya Dayak seperti contoh Masul Istio orang Jawa tinggal di Tangerang kalau Masul Istio ini belajar budaya Arab atau budaya Dayak tidak ada nilainya mau ngaku Arab bukan orang Arab mau ngaku Dayak bukan orang Dayak ya seharusnya tadi belajar budaya Jawa tunjukkan kita ini orang Jawa jadi diri kita jadilah orang yang Jawa yang tidak kehilangan Jawa seperti yang dilakukan Mas Tommy Mas Tommy lahir di Jakarta tapi dia sadar saya ini keturunan jombang ya saya harus tahu budaya Jawa harus saya pahami kesadaran yang kita cari cari kebenaran sejati kebenaran semesta bukan kebenaran perversi kebenaran perversi cenderung melawan alam yang beragam kebenaran sejati akan cenderung selaras dengan alam yang memang beragam nah para pemerintah yang saya hormati dimengkita peranggilan kita mudah-mudahan mampu mencerahkan mencerdasarkan dan menyadarkan bangsa ini bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan kata kerama kami yang kurang memadai kami mohon maaf terima kasih sampai jumpa di kegiatan kita lainnya Rahayu selamat menikmati